Dengan menggunakan Smart Water Pump Controller Larkin LWL A1, Anda dapat atur sendiri berapa beban yang digunakan. Dengan tipe analog 4 mode untuk pengontrolan tangki atas, tangki bawah, kombinasi 2 tangki, water tank dan water charge, dan pressure control. Bekerja dengan input tegangan 220V AC dapat dibebani pompa air secara langsung hingga 2200W. Dapat dioperasikan secara manual on dan manual off. Walaupun tanpa fitur proteksi motor pompa seperti pada tipe digital yang dapat disetting arusnya secara langsung pada device, tapi melalui penambahan kontaktor dan thermal overload, Anda tetap bisa gunakan sebesar apapun daya pada motor pompa sebagai proteksi motor listriknya. Anda dapat ikuti cara yang sama untuk pengkabelannya pada video di pojok kanan atas. Saya unboxing dulu isi dari kemasan Smart Water Pump Controller Larkin LWL A1 ini. Di dalam ada kartu garansi, lembar panduan, yang bisa Anda pelajari, linknya ada di kolom deskripsi. Tiga buah elektroda dengan kabel warna merah, hijau, dan kuning. Dan unit Smart Water Pump Controller LWL A1. Saya coba buka panel bagian dalam. Terlihat terminal blok untuk input tegangan dan output ke pompa. Kemudian di sebelahnya adalah terminal untuk pemasangan sensor. Saya pasang terlebih dulu penyambungan MCB2 PAS dengan kabel berwarna hitam dan biru ke terminal input tegangan. Kemudian saya pasang dinamo sebagai ganti pompa ke terminal output. Tertulis penandanya di sini, posisi terminal fire atau PASA, saya gunakan kabel hitam. Sementara posisi terminal zero atau netral, saya gunakan kabel biru. Selanjutnya saya beri kabel stacker sebagai input tegangan ke terminal MCB. Selesai pemasangan di bagian pompa, lanjut ke bagian sensor menggunakan elektroda yang terpasang sebagai sensor tangki atas. Merah posisi low, hijau posisi middle, kuning posisi high. Saya on-kan MCB. Terlihat beberapa lampu indikator menyala dan motor pompa menyala. Ini adalah sebagai tanda bahwa torrent atau tangki penampungan kosong. Saya tampung air ke wadah hingga penuh. Terlihat pompa padam. Saya coba simulasikan ketika level air turun dengan mengangkat elektroda kuning sampai ke level elektroda hijau. Maka pompa air akan menyala. Secara perlahan, saya benamkan elektroda hijau, lanjut ke elektroda kuning. Maka pompa akan padam sebagai simulasi bahwa air di dalam tangki sudah penuh. Saya coba lagi model berikutnya untuk kontrol tangki bawah. Bisa Anda fungsikan juga sebagai dranasel. Namun kali ini saya akan langsung rangkai untuk kontrol tangki atas atau water tank dan bawah atau water source. Dengan membuka jemperan pada terminal sam atau sensor bawah dengan memberi elektroda yang sama pada terminal untuk sensor sumber air. Kabel merah pada posisi low. Hijau pada posisi middle. Dan kuning pada posisi high. Saya tempatkan dulu wadah sebagai simulasi tampungan tangki air. Kemudian sambung elektroda lilin. Dengan plug-in kabel merah posisi low. Kabel hijau posisi middle. Kabel kuning posisi high. Mari kita lakukan pengetesan dengan switch MCB ke posisi on. Terlihat motor pompa menyala untuk posisi tampungan kosong. Kemudian saya tuangkan air ke dalam wadah. Terlihat motor pompa padam sebagai simulasi bahwa tangki atau torrent sudah berisi penuh air. Saya coba angkat elektroda kuning disusul dengan elektroda hijau sebagai simulasi tampungan air sudah berkurang isinya. Maka secara otomatis pompa akan menyala. Saya coba angkat elektroda kuning pada wadah sumber air lanjut ke elektroda hijau sebagai simulasi bahwa sumber air telah habis. Maka secara otomatis pompa akan padam. Selanjutnya saya benamkan elektroda hijau disusul dengan elektroda kuning sebagai simulasi bahwa sumber air telah terisi kembali. Maka secara otomatis pompa akan menyala. Saat motor pompa menyala menyedot air, ketika isi tampungan air sudah penuh, maka secara otomatis pompa pun padam. Demikianlah review smart water pump controller Larkin LWL A1 dengan menggunakan sensor elektroda. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!